Nomor 2-nya adalah Anies Mahaimin 27,2, peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Beberapa waktu lalu sempat beredar potongan video yang menampilkan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari membicarakan survei pasangan calon Pilpres 2024. Dalam video berdurasi 33 detik itu, Kodari menyebutkan perolehan suara pas loncapres di DKI Jakarta dengan presentasi suara 0,1 Anies Mahaimin 27%, dan 0,3 Ganjar Mahfud 16,9%. Terkait hal tersebut, muncul tudingan bahwa Kodari adalah aktor konspirasi hasil Pilpres 2024. Merespons video ini, Kodari memberikan klarifikasi sekaligus bantahan. Dikonfirmasi pada Sabtu, 24 Februari 2024, Kodari mengatakan bahwa video tersebut dipotong sehingga menghilangkan konteksnya. Kodari menjelaskan bahwa video tersebut sebenarnya adalah acara diskusi Pilpres 2024 untuk wilayah DKI Jakarta yang digelar oleh tim kampanye daerah, TKD, Prabowo-Gibran pada 5 Januari lalu. Kala itu Kodari membacakan hasil survei di wilayah DKI Jakarta dari Poling Institut Hasil Temuan Survei 15 hingga 19 Desember 2023. Dikatakan oleh Kodari bahwa kebetulan angka suara pas loncapres-cawapres mirip dengan real count nasional. Kodari pun memastikan potongan video yang beredar di media sosial X dan grup WhatsApp ini adalah fitnah. Ia menilai bahwa video ini diduga jadi alat untuk menguatkan tuduhan konspirasi kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Adapun gara-gara video ini, nama Kodari sempat trending di X beberapa waktu lalu. Beberapa akun mengunggah potongan video tersebut dan menuding Kodari sebagai aktor konspirasi Pilpres 2024. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.